Intro Selamat berjumpa di Wimar Show di stasiun televisi Anda Ada yang mengatakan kalau ibarat suatu kendaraan Negara ini perlu penyetelan supaya jalannya lebih halus Dari segi masyarakat sosialnya, dari segi ekonomi, dari segi demokrasi Maka penyetelan baut-baut yang longgar itu harus melalui pengetatan hukum Jadi kita perlu pembangunan hukum yang sistematis Kita perlu ahli hukum dan kita perlu pemahaman hukum Itu saya tangkap pada pembicaraan sebelum rekaman ini dengan Bapak Taufik Basari Yang adalah idola saya di bidang hukum Jadi kalau saya jadi ahli hukum maunya seperti Anda Tapi saya bukan ahli hukum Tapi ingin bertanya Apa betul fungsi hukum itu untuk menyetel kerapihan negara Atau dia mengikuti gejala negara yang mana itu? Ya hukum memang bisa difungsikan sebagai engineer Dia bisa merekayasa satu kondisi Dimana satu kondisi yang mungkin dia ada banyak hal-hal yang negatif Dengan adanya hukum kemudian diperbaiki kondisi-kondisi ini Nah itu salah satu fungsi dari hukum memang Anda aktivis hukum dan ya pengacara Kalau nggak salah ada tuh di YLBHI Ya saya nama Bapak Bantuan Hukum Indonesia Terus mendirikan LBH Apa bedanya LBH masyarakat LBH masyarakat dengan LBH biasa itu apa bedanya? Ya jadi memang saya cukup lama tujuh tahun waktu itu di LBHI gitu ya Kalau LBHI memang fokus pada penanganan kasus-kasus yang struktural Dimana satu kasus kita upayakan bisa melakukan satu perubahan sosial struktur gitu ya Nah kalau LBH masyarakat yang saya dirikan ini lebih fokus kepada penyuluhan Jadi kita masuk ke komunitas-komunitas masyarakat Kita berikan pemahaman hukum Kita berikan pemberdayaan kepada masyarakat Dan kita harapkan dengan pemberdayaan yang kita berikan itu Mereka bisa melakukan berbagai hal sendiri dengan pemahaman yang memang sudah ada Masih mengacu masih berdasarkan pada kasus-kasus hukum yang berlangsung Ya jadi misalnya kita coba berikan pemahaman masyarakat soal hak-hak mereka hak-hak kewarganegaraan gitu misalnya Kemudian bagaimana kita mengajak agar masyarakat ini bisa berpartisipasi dalam persoalan pemberdayaan korupsi misalnya Nah itu selalu kita dorongkan Stepnya itu begini Kita coba masuk ke masyarakat Kita berikan pemahaman Dari pemahaman itu kita harapkan ada kesadaran yang timbul dari masyarakat Dengan kesadaran yang ada Kemudian ada inisiatif dari masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas untuk mendorong adanya informasi hukum Pak Tobas, Taufik Basari Kalau lihat sekarang kasus apa Kasus banyak yang menarik perhatian Barangkali sekarang keinginan kita dari situ kita mengambil sarinya untuk melakukan penyeluhan Dari kasus-kasus yang kelihatannya tidak berguna Apa sebenarnya yang bisa diambil? Saat ini kasus apa yang penting secara strategis? Kalau kasus kebanyakan kasus-kasus korupsi yang saat ini ditangani oleh KPK gitu ya Saat ini KPK menangani beberapa kasus-kasus yang menarik ya Yang tentu kalau misalnya ada penelusuran lebih lanjut dapat memperbaiki sistem yang ada Misalnya kasus yang terkait dengan korupsi di tubuh korantas pori Itu menyangkut aparat penegak hukum yang kita bisa lihat tuh pola-pola yang terjadi seperti apa Dan yang berikutnya juga belajar dari kasus itu seharusnya kita bisa dapat memperbaiki institusi-institusi penegak hukum Kenapa? Karena menjadi penting kita memiliki institusi penegak hukum yang bersih Karena penegak hukum inilah yang nanti akan menegak hukum Kalau misalnya di dalam institusi penegak hukum itu sendiri sudah banyak pihak-pihak yang kotor Maka kita sulit berharap pada proses penegak hukum Nah momentum ini sebenarnya bisa dipakai oleh berbagai pihak ya Baik itu oleh KPK yang dia dalam melakukan penegak hukum Maupun bagi pemerintah untuk membersihkan proses hukum ini dari segala hal-hal yang dapat mengotri prosesnya Sehingga masyarakat bisa kembali percaya pada proses penegak hukum itu sendiri Banyak orang yang skeptis dalam masyarakat terutama di social media seperti di Twitter bahwa Ah KPK atau polisi itu semuanya ujung-ujungnya alat kekuasaan juga Jangan dijawab dulu sebab kita ingin ambil break dulu supaya nanti dijawabnya lebih santai Taufik Basari, saya Wimar Witular, ini Wimar Show Terima kasih telah menonton!